Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatku semuanya apa kabar Dimana kalian sehat Sukses dan Selalu bahagia ya Mudah-mudahan Nah kali ini aku mau bikin olahan pisang ya Kalian kalau punya pisang Terlalu mateng Kita olah aja ya Jangan sampai makanan itu terbuang-buang Karena di luar sana banyak orang yang Mungkin yang gak punya makanan Kita harus bisa memanfaatkan makanan yang ada ya Misalkan kita punya pisang ya Udah mateng banget Kita olah aja Bikin 9 buat anak-anak Membahagiakan anak-anak ya Daripada kita beli Mendingan kita bikin sendiri ya Selain terjamin kesehatannya Juga mengenyangkan Kalau di luar kan Satu tuh gak kenyang ya Kalau bikin sendiri kan jadi segudang gitu ya Jadi banyak gitu ya Jadi bisa kenyang Nah untuk itu Aku mau Membuat olahan pisang ya Buat 9 Yuk Saksikan Gimana cara mengolah Pisangnya ya Nah sahabatku semuanya Ini bahan-bahannya ya Ada pisang Terus ada Tepung terigu ya Ini Tepung terigu Dan ini ada margarin ya Aku kasih margarin Satu sendok Dan ini ada gula ya Gula putih Dan ini ada garam ya Sahabatku semuanya Nah ini garam ya Dan ini bahan-bahannya ya Sahabat semuanya Pisang Terigu terigu Mentega Garam dan gula ya Sahabatku semuanya Nah sahabat semuanya ya Kita Mulai Ini bahan-bahannya Kita campurkan dulu Ini margarinnya ya Sahabat semuanya Dan ini Garamnya Garamnya Sejumput aja Sedikit aja ya Dan ini gulanya ya Sahabatku semuanya Kita Itu Kita aduk semuanya Sama Ini tepung terigu Kira-kira segini aja ya Sahabat semua Jadi Jangan terlalu banyak ya Nah Yuk Kita Sedikit-sedikit aja Dikit aja ininya ya Makanan yang ada aja Daripada beli kan Kita Mirip-mirip bahan ya Karena sekarang Sudah Segala mahal Nah Ini cukup ya Sahabat semuanya Setelah tercampur Tepungnya ya Sahabat semuanya Tepungnya Itunya Margarinnya Menteganya Kita potong-potong ya Pisangnya ya Nah Nah sedikit-sedikit aja Kecil-kecil aja Kita potong-potong Ini aku bikinnya sedikit Karena lagi gak ada orang ya Aku cuma berdua aja Nah Aku bikin aja Sedikit ya Tepung-tepung 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 Hai nah setelah itu kita aduk ya kita ratain dulu ininya si pisangnya tuh sebelum di goreng ini enak banget dan legit ya sahabat semuanya kita tambahin satu aja lagi kita aduk lagi ya sahabat semuanya nah sahabat semuanya ya setelah diaduk di itu ya ini ya kita goreng ya kita goreng ya kita panasin dulu itunya kita saatnya digoreng ya sahabat semuanya ini pisangnya bismillahirrahmanirrahim ini enak banget ya sahabat semuanya temen beristirahat kemudian enak 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 selamat menikmati kita balikin ya biar kuning jangan terlalu gede apinya biar enggak gosong ya sangat semangat nasi telah matang kita angkat ya kita lanjut menggoreng lagi ya kita goreng lanjut semuanya digoreng ya jangan terlalu besar apinya biar enggak gosong ya kita balikin tembali ya kalau hujan-hujan di Indonesia kan sekarang kadang hujan enak banget ini dinyalui sama kopsi ini udah matang lagi ya sahabat semuanya kita angkat lagi yaudah ya sahabat semuanya aku matang goreng pisangnya ini selamat mencoba dan ini udah siap dihidangkan ya sahabat semuanya matang ya kita angkat nah udah siap dihidangkan sahabat semuanya kita makan nah segitu dulu ya dari aku cara goreng pisangnya dengan aku tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dihidangkan dihidangkan